Dulunya bekas keragaan, banyak pelemput yang kelasnya kelas ini, sehingga orang-orang ritual dengan keselamatannya ya dengan pakai sarana tambing kendiri. Dan dia seperti tadi ini, setelah sudah berdirinya Dusun Rawan, kalau tidak salah tahun 1783, dari itu, setelah itu terus, ini bukan kendit, dulu pernah kenditnya itu tidak sampai, disini kurang sedikit, kurang 2-3 cm, hampir letos. Dan lawan banyak, kelapaan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur, mamas ugeng semuanya. Alhamdulillah, kali ini saya akan membuat sebuah konten mengenai tradisi dan juga mitos yang ada di Dusun Rawan, di Santelopo, Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiung, Jawa Timur. Seperti apa? Yang ini sebuah mitos penanaman kepala kambing kendit yang dipercaya bisa menolak bala atau bencana yang ada di desa ini, termasuk tolak bala untuk mengusir wabak corona. Seperti apa? Yuk ikuti video mamas ugeng sampai selesai ya. Salamnya ingat, salam 3 kali tos, 1 kali tus, tos, 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 tos. Yuk sekarang kita merapat ke lokasi tempat penyembelihan kambing kendit ya, yang ada di perempatan Dusun Rawan, Desa Delopo, Kecamatan Delopo, Madiung. Kita mengambil start dari jalan raya provinsi Madiung, Penarogo, Dusun Mengerawan. Kita dari sini sekitar 500 meter atau menempuh sekitar berapa ya? 10 menit. Nah ini jalannya memang sempit, jalan perkampungan. Kalau dengan kendaraan redampat harus hati-hati kalau berpapasat dengan kendaraan di depan kita. Nah ini ada simpang tiga, nanti kita akan belok ke kiri. Dari sini sekitar 300 meter. Nah dari kejauhan sudah mulai tampak warga yang kelihatan di perempatan itu mereka sudah mulai doa bersama. Yang setelah doa bersama langsung dilakukan penyembelihan hewan kambing kendit. Yuk sekarang kita maju ke depan. Oke sekarang kita cari tempat parkir dulu ya lor. Nah sudah dimulai lor tampaknya. Itu warga sedang kirim doa dulu sebelum penyembelihan. Alhamdulillah kalau ini saya ada di sebuah dusun rawan desa Telopo, Kecamatan Telopo ke Bupatan Matiun, Jawa Timur. Di sini ada sebuah situs yang warganya ada menggelar ritual yaitu penyembelihan kambing kendit. Kambing kendit itu yang badannya ada warna putih melikas di seluruh perutnya. Nah sedulur ini lho yang namanya kambing kendit. Kambing kendit itu ada warna melingkar di bagian perut keliling itu. Kalau kambingnya warna hitam yang melingkar kenditnya harus warna putih ya full. Kalau kambingnya warna putih itu kenditnya yang melingkar itu harus warna hitam kebalikannya gitu ya. Nah ini wajib disiapkan oleh warga setempat di Dusun Ngerawan di Sendelopo, Kecamatan Telopo, Kabupatan Matiun, Jawa Timur. Nah ini masih ada doa bersama sebelum dilakukan penyembelihan hewan kambing kendit yang sudah disediakan oleh pihak panitia. Menurut mitosnya lho, jika warga setempat yakni Dusun Ngerawan di Sendelopo, Kecamatan Telopo, Kabupatan Matiun, tidak menggelar ritual penyembelihan kambing kendit, maka akan ada musibah atau sering terjadi bencana di desa tersebut. Makanya hal ini rutin dilakukan warga setempat setiap bulan Suroh, yakni harinya pun ditentukan hari Jumat Legi. Jumat Legi itu merupakan hari pasaran Jawa yang dipercaya warga setempat hari baik. Ini bisa dijelaskan kalau menurut dengan Pak? Dulu gimana Pak awal-awalnya Pak ada seperti ini Pak di sini? Ini karena Ngerawan itu dulunya bekas kerajaan, tapi banyak pelembut jauh, kelasnya-kelas seperti ini, sehingga mereka menekboyang dan ritual dengan keselamatannya ya dengan pakai sarana kambing kendit itu. Dan ya seperti tadi di sini, setelah sejak berdirinya Dusun Lawan, kalau tidak salah tahun 1783. Dari itu, sejak itu terus. Rutin ini Pak? Iya, setiap tahun. Kok ini bukan kendit, dulu pernah. Kenditnya itu tidak sampai. Di sini kurang sedikit, kurang 2-3 cm. Orang, Pak. Wah, hampir letuh dalam banyak keselamatannya. Banyak, oh. Sehingga, ini kan, kalau dulu orang respon minimal 7 orang atau misalkan itu berpuasa, kemudian mau berupa itu disebulkan pada air, kemudian airnya dikutuk miniran. Dulu, ketika rumah belum begitu banyak, kulit kambingnya itu dianus sedikit-sedikit itu untuk tolak-balak di atas pintu depan. Dan sekarang karena rumah semakin banyak, sehingga tidak merata, akhirnya diganti dengan yang lain. Betul, itu pernah tidak ada seperti ini, ada yang musibah gitu Pak ya? Iya. Kayak apa geblek gitu atau bagaimana? Karena ya itu, kambingnya kurang mau manisaharap. Kok mau manisaharap itu ya? Kendit tapi kenditnya tidak sampai. Tidak sempurna gitu. Iya, karena kami gini yang kena tidak ada, maka sekarang harus kelihatan jeli, harus disempurnakan kalau tidak sempurna. Itu ada titiknya di... Ayo sekarang mamas menuju ke Pak Kades, Pak Sayakti yang akan bercerita mengenai tradisi tahunan ini. Pak Lurah ini acara apa Pak yang dilakukan? Ini kegiatan rutin berbeda-beda di Dudung Rawan. Kegiatan rutin, temurun-temurun, ini kegiatan masyarakat untuk demi kemakmuran dan keamanan di Dudung Rawan di Sandu Lopo. Kemudian kegiatan ini dimulai dari, sejak kemarin malam, malam Jumat habis isaan, diadakan sholat-sholat malam, terus dilanjutkan dengan sholawatan pakai alat tradisional gembrung. Setelah jam 12 selesai, kita juga diarah ke makam sesepuh di Dudung Rawan ini. Setelah itu ya selamatan, menurut saya selamat bersama, bersama, diteruskan terus pulang. Pagi dilanjutkan dengan pemotongan kambing kendit, harus kambing kendit. Kenapa itu Pak, kalau kendit? Keliatannya itu yang sudah tradisi turun-temurun. Kalau tidak kendit, tidak mau katanya. Harus kendit, sehingga kita, tokoh-tokohnya ini selalu tiap tahun di Bulan Suroh, pasti mencarikan gedus kendit dipotong di perbuatan jalan ini. Dan kepalanya ditanam di perempatin ini, dan kakinya itu ditaruh di tempat penjuru Dudung Rawan, sesuai dengan posisi pemotongan kambing yang menghadap ke selatan ini. Kenapa kok harus ditempatkan di tempat ini Pak Wan? Perempatan gitu Pak? Saya kurang tahu, karena saya masuk kepala desa yang baru. Karena sosialnya, ini tempatnya Pak Mesuan. Oh, nonton gitu ya. Nah, itu tadi dulu lor. Pernyataan dari Pak Kandes Ndlopo yang memberikan pernyataan mengenai penyembelian kambing kendit sebagai ritual tolak balak di desanya. Berikut suasana doa bersama sebelum dilakukan penyembelian kambing kendit ini lor ya. Nah, ini suasananya. Dan berikut suasana doa bersama yang digelar oleh warga setempat di perempatan Dusun Rawan, desa Ndlopo, kecamatan Ndlopo, Madiu. Terima kasih telah menonton! Nah, sedulur kalau ini adalah sebuah takir yang terbuat dari daun pisang, berjikan, ada bunga, dan juga telur ayam yang nantinya akan ditaruh kaki dari kambing yang telah disembelih. Nah, sedulur, ini kambingnya telah siap untuk disembelih lor. Nah, ini Pak Mutirnya juga sudah membawa sebuah parang yang akan memotong kambing tersebut. Yuk, sekarang kita untuk penyembelihannya. Semoga tidak lari lor. Kasih dipegang oleh Pak Kades, Pak Sayakti. Diapakan ya itu? Di lus-lus lor. Nah, yuk sekarang disembelih kambing kenditnya yang memiliki garis melengkar warna putih di bagian perut. Namanya kambing kendit. Terima kasih telah menonton! Oh iya lor, nanti keempat potongan kaki yang ditaruh di sebuah takir akan ditaruh ditanam di empat pun juru lokasi pojokan wilayah Dusun Rawan. Nah lor, kalau ini namanya Mbah Tomoh yang dia kedapatan bagian kaki kiri depan yang ditanam di pinggir jalan raya. Lokasi ini dipercaya warga merupakan benteng atau batasnya kerajaan gelang-gelang yang ada di kawasan Situs Ngurawan yang ada di Dusun Ngerawan di Sendelopo, Kecamatan Delopo, Madiu. Nah, ini sebuah takir yang terbuat dari daun pisang yang berisi kembang juga telur ayam yang ditaruhi kaki kambing kendit tadi ditanam di tanah dengan kedalaman sekitar 30 cm. Nah, ini dipercaya warga merupakan batas atau bentengnya kerajaan gelang-gelang di wilayah Situs Ngurawan. Sebelum ditanam, Bapak tadi juga melakukan doa. Tim tiap tahun gitu ya? Tim tiap tahun. Oh, itu kakinya 4 ya? 4. Di sini bagian apa? Bagian kiri tapi 4. Oh, kiri yang jepan. Terus yang kiri yang belakang ditaruh? Di belakang. Jepan Kecamatan. Oh, Jepan juga ya? Yang kiri belakang ya? Iya, Jepan Kecamatan. Oh, berarti kambingnya menghadapnya ke sana? Iya. Betul ya? Ketap ke sana kambingnya? Oh, betul. Kok arahnya ke mana? Ke sana kenapa? Pak arahnya kambing ke sana kenapa? Itu nggak tahu. Oh, tadisi ya? Oh, oke. Nah, kalau ini prosesi penanaman kepala kambingnya yang ditanam di tengah-tengah perempatan tusun ngerawan. Yang dipercaya ini merupakan buncernya, pusatnya, kotanya, kerajaan gelang-gelang yang ada saat masa sebelum kerajaan Majapahit lor. Oke, sedulur, mamas, ugeng semuanya. Alhamdulillah telah selesai acara ritual Tolabala, apa ya namanya ya? Tolabala mengusir wabah ataupun juga bencana yang ada di Dusun Rawan di Sandelopo, Kecamatan, Sandelopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ya, nama juga mitos, zulur semuanya. Boleh percaya, boleh tidak. Yang jelas, konten mamas hanya menghibur ya. Yaudah, sampai ketemu lagi di konten mamas berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap, 3 kali tos, 1 kali tus. Tos, 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 tos. Tos. Terima kasih telah menonton!